JASA TRANSPORTASI LAYANAN ONLINE Semakin banyak orang yang menggunakan jasa transportasi ini, bukan tidak mungkin para pengemudi layanan jasa transportasi ini akan semakin bertambah juga. Banyak pengalaman yang dilalui oleh para supir ini, termasuk kisah yang seram. Pemirsa, inilah kisah horor supir versi on the spot. Yang pertama datang dari kisah seorang driver ojek online bernama Hassan. Kejadian yang terjadi di kawasan Jakarta Selatan ini cukup janggal dan agak horor. Hassan menceritakan saat ia sedang bertugas menjadi driver ojek, ia mendapat pesanan dari seorang wanita bernama Helena. Pada saat ia sampai di lokasi untuk menjemput, terlihat sosok wanita yang berpakaian kantoran. Akhirnya, ia langsung menghampiri dan mengkonfirmasi bahwa dia adalah Helena yang memesan ojek dengan tujuan ke arah tomang. Saat dalam perjalanan, Hassan merasa wanita yang sedang diboncengnya itu adalah penumpang yang paling pendiam yang pernah ia bawa. Namun saat itu Hassan tidak bersikiran macam-macam. Namun saat ia sudah di sekitaran tanah abang, Hassan mulai curiga. Karena ia merasa motornya ringan seperti tidak membawa penumpang. Saat itulah ia melihat ke belakang dan wanita yang bernama Helena itu tidak ada seperti lenyap. Saat kebingungan, ia pun langsung menelpon kembali nomor Helena. Namun jawabannya adalah nomor tersebut tidak terdaftar. Ia pun SMS, namun tetap tak ada balasan. Karena penasaran, ia pun kembali ke arah lokasi penjemputan dengan memakai rute yang sama. Dan saat ia sampai, betapa kagetnya ia karena helm ojeknya itu masih ada di depan gedung lokasi penjemputan. Dan setelah diingat-ingat, saat itu adalah malam Jumat yang diidentikan dengan malam yang banyak memiliki kejadian aneh atau horor. Netizen yang membaca kisah driver ojek online tersebut pun justru seolah mengiakan kejadian janggal itu. Gempa dan tsunami sempat meluluh lantakan daerah Ishinomaki, prefektur Miyagi, Jepang pada awal musim panas tahun 2011 silam. Setelah bertahun-tahun kemudian, selain memori buruk tentang bencana alam tersebut, ternyata banyak kisah misteri yang dialami oleh supir taksi yang mengaku banyak mengangkut makhluk gaib. Seperti pengakuan supir taksi di stasiun Ishinomaki. Pada suatu malam, dua tahun lalu, sesosok wanita mengenakan jubah minta diantarkan ke Minami Hama. Sedikit curiga, sang sopir mengatakan bila daerah tersebut telah kosong, tak bersisa akibat tsunami. Namun wanita ini malah balik bertanya, apakah saya telah mati? Terkejut mendengar pertanyaan si penumpang, sopir ini langsung menoleh ke arah kursi belakang, tetapi wanita tersebut telah hilang. Saking seringnya muncul kejadian supranatural di Miyagi, para sopir taksi tak lagi ketakutan. Mereka mengaku menghargai tamu yang singgah di taksinya. Mereka diibaratkan sebagai jiwa yang patut dihormati, karena tak bisa kembali untuk bertemu saudara yang ditinggalkan akibat bencana. Menjadi seorang sopir ambulans bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Tak hanya berpacu dengan waktu saat membawa pasien yang sedang dalam keadaan kritis, namun terkadang, sopir ambulans harus berhubungan dengan hal-hal berbau misteri, karena ambulans juga sering digunakan untuk mengantarkan jenazah. Sutrisno, yang menjadi salah satu sopir ambulans rumah sakit PMI Bogor, sudah bertugas lebih dari 22 tahun, dan ia sudah berkeliling ke berbagai wilayah untuk mengantarkan jenazah. Dan selama ia bertugas, tak jarang ia mengalami kejadian aneh saat mengantar jenazah. Dia menceritakan, pernah suatu hari, dia dan rekannya mengantarkan jenazah korban kecelakaan ke daerah Jawa Timur. Jenazah yang kondisinya tidak baik itu dimasukkan dalam peti mati. Di tengah perjalanan, ia minta temannya untuk gantian penyetir. Sutrisno kemudian tidur di kursi panjang persis di samping peti mati. Tapi baru beberapa saat memejamkan mata, ia merasa hawanya beda. Bahkan Sutrisno merasa peti mati itu goyang-goyang sendiri, padahal saat itu jalanan lurus. Akhirnya, Sutrisno terbangun dan kembali ke kursi depan. Rupanya, kejadian serupa juga dialami rekan Sutrisno saat tidur di dekat peti mati. Saat dicek dalam petinya itu, banyak darah dan mungkin itu menyebabkan kejadian aneh. Selanjutnya, ada kisah yang dialami oleh supir truk bernama Warsito. Dia bersama rekan kernetnya, Sururi, melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dengan mengendarai sebuah truk tanpa gandengan. Karena lalu lintas lancar, Warsito berpikir tanggung sekali kalau istirahat dulu di Batang. Maka dia terus melanjutkan perjalanan dan akan istirahat di daerah kendal. Tepat jam 12 malam, truk Warsito memasuki area Alasroban. Lalu yang memilih melewati jalur Alasroban yang lama, padahal jalur itu terkenal angker dan jalannya berkelok-kelok. Sampai di tengah-tengah jalur tersebut, Warsito merasakan bannya ada yang tidak beres. Lalu berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi ban depan. Setelah dicek, ternyata ban depan sebelah kiri kempes. Tak lama, ia meminta kernetnya untuk mengambil peralatan untuk mengganti ban. Beberapa menit kemudian, Warsito mendengar langkah kaki dari belakangnya dan suara peralatan seperti kunci-kunci bergesekan. Dalam hati, Warsito merasakan keanehan karena ia tidak tahu sururi lewat mana karena seharusnya dia turun lewat pintu sebelah kiri. Namun tiba-tiba ada di belakangnya. Setelah beres mengganti ban, dia lalu menyuruh orang yang disangka sebagai sururi untuk naik lagi ke truk. Namun dijawab dengan suara seperti geraman. Namun akhirnya, Warsito pun kaget setelah menaiki truk dan melihat sururi ada di dalam seperti sedang tidur. Tanpa pikir panjang, ia pun menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Saat ini, jalan tol Cipularang dinilai cukup nyaman walaupun ada beberapa lokasi yang sedikit rawan karena turunan atau belokan. Namun itu tak menjadi masalah bagi orang yang sering melintasi jalur tol Cipularang seperti supertravel. Ada hal lain yang harus selalu diwastadai di jalur Cipularang tersebut, yaitu faktor di luar nalar yang terkadang membuat konsentrasi supir pecah. Para supir travel itu mengaku kerap diganggu makhluk gaib. Seorang supir bernama Eman mengaku perah beberapa kali mengalami kejadian janggal saat melintasi tol Cipularang. Suatu malam saat perjalanan menuju Jakarta, tiba-tiba sesosok bayangan hitam melintas tepat di depan mobilnya sehingga ia mengerai mendadak. Pengalaman horor juga pernah dialami supir bernama Jamaudin. Menurutnya, pernah suatu malam di kilometer 92 arah Jakarta, ia langsung mengerai mendadak karena tiba-tiba ada ibu dan anak menyeberang. Tapi anehnya, mereka seperti tanpa kaki. Eman maupun Jamaudin lalu memberikan saran agar saat berkendara melintasi jalan tol Cipularang untuk fokus dan konsentrasi penuh. Meski mengalami kejadian aneh, diminta untuk tak panik dan tetap tenang serta waspada. Dan pemirsa itulah kisah horor supir versi on the spot. Pemirsa, tahukah Anda cerita tentang lokomotif uap legendaris Indonesia Mak Itam? Lalu kira-kira di mana stasiun pertama di Indonesia? Apakah di kota Jakarta, kota Surabaya, atau kota Semarang? Saksikan selengkapnya hanya di on the spot sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!